Menurut Kanjeng Budi sendiri, apakah memang setiap orang itu bisa dibuka mata batinnya dan dia bisa menyaksikan makhluk gaib? Sebenarnya mata batin manusia itu tidak tertutup dari lahir sampai nanti kematian. Yang menutup itu sebenarnya dengan adanya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu logika itu... Kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur. Terkadang di berbagai macam tempat, tradisi-tradisi yang berkaitan dengan leluhur itu mulai ditinggalkan. Tetapi ada konsekuensi logisnya, ada dampak negatifnya. Even itu adalah penyakit, atau kemudian panen yang berkurang, dan seterusnya sumber yang berkurang. Nah, itu tuh beneran-beneran berdampak menurut Kanjeng. Berdampak sekali itu. Seperti itu. Kanjeng Budi termasuk di situ ga? Saya pertapa loh, Mas. Oh, pertapa. Kadang-kadang mereka memang gitu sih, ngajak-ngajakin. Tapi kan saya usahakan nolak dulu. Enggak kuat baru ya? Enggak juga sih. Karena sebenarnya keinginan itu kan adanya di keinginan kejiwa tadi, yang ingin tadi. Tapi memang, banyak teman-teman saya yang seorang pertapa tuh, karena tidak ada penyaluran tuh, jadinya kanker prostat. Itu kan membeku. Memang, tapi anehnya sistem tubuh manusia, kalau tidak digunakan, itu bisa keluar sendiri. Dia perbaru sendiri, keluar sendiri. Ada ga lelaku khusus gitu? Doa atau mantra khusus, tirakat khusus, agar seseorang bisa terhubung dengan Ibu Ratu Kidul? Oh, kalau di dalam kejawen ada. Ada ya? Ada. Tapi itu biasanya, alannya sebatas doa. Jadi sebatas pembicaraan. Jadi tidak bisa berhadapan langsung atau bertemu langsung. Jadi sebatas utusan yang datang. Seperti itu. Banyak toh, ada yang lakunya sampai harus puasa dulu. Sesajinya sampai keluarin uang begitu banyak. Baru bisa itu. Itu enggak salah. Tapi dia milih jalur yang seperti itu. Membuka mata batin sama membuka cakra beda ya kan? Beda. Apa bedanya? Bedanya gini, cakra itu yang utama, dasaran utama dalam cakra tadi. Nah, kita jelasin dulu. Nah, kita jelasin dulu. Tujuh cakra utama. Cakra yang ujung ekor. Itu energinya kalau keluar disebut kundalini. Nah, kundalini itu ada dua. Ada panas dan dingin. Lalu naik lagi ke atasnya, ada namanya cakra sek. Itu energinya disebut si. Lalu cakra pusar, kalau terbuka, energinya yang keluar disebut tenaga dalam. Lalu jantung, nah yang tadi, yang bapak tadi tuju, jantung ini. Jantung ini kalau terbuka, disinilah pusat spiritual manusia. Mata batin. Kemampuan batin. Semua adanya di cakra jantung. Oke. Iya. Mata batin ya? Iya, mata batin. Indra ke enam, semua ada di situ. Lalu naik lagi tenggorokan. Ini yang disebut sabdo. Orang-orang belajar ilmu sabdo, itu semua cakra tenggoroknya terbuka. Sabdo jadi itu. Sabdo tadi. Iya. Iya, iya, iya. Ini ada yang tanya nih. Ngirim Al-Fatikah ke semua makhluk di bumi, termasuk makhluk yang ada di laut selatan, diketahui nggak sama Kanjeng Ratu? Maksudnya? Jadi ada orang doa pakai versi agama tertentu. Kirim doa ke semua makhluk di bumi, termasuk yang di bawah laut. Kanjeng Ratu tahu nggak, gitu? Oh, kalau doa orang yang bener-bener bagus, itu biasanya ketahuannya itu di alamnya. Di alam itu kelihatan. Kayak misalnya ada, kayak misalnya doa itu kalau muncul di alam ga itu seperti asap. Asap kayak bakaran doa itu. Makanya ada yang doa itu bisa naik bagus, ada yang harum, ada yang tidak. Baik, baik, baik. Ini kan kita rame ya, orang yang dulu berbicara soal Samudra Beach ya. Hotel itu loh. Hotel Samudra Beach. Di salah satu kamar katanya sering dijadikan tempat singgahnya Kanjeng Ratu Kidul. Itu beneran apa nggak sih Kanjeng? Kalau itu memang beneran. Tapi kan itu orang yang dulu awal ritual disananya dulu. Itu kan seorang pembesar awal yang memang untuk memimpin negara awalnya disana tol. Tapi kan sekarang hotel-hotel pada ngikut. Di Ambarukmo, hotel yang royal itu ada juga. Yang dulu di Queen juga ada. Tapi katanya terakhir kali saya tanya, katanya nggak dipakai lagi, nggak dipakai lagi. Tapi ada semua. Beberapa tempat itu pasti ada satu kamar digunakan, dibiarkan kosong aja. Ada ulap disini. Oh nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ya. Iya. Apakah Iju Aren bisa menjadi penangkal hantu laut? Kalau dari istilahnya tradisi-tradisi ya bisa. Tapi kan hantu sekarang udah berkembang juga pengetahuannya. Jadi ya nggak gitu lagi. Nah, kalau yang nemui Gusti Kanjeng Panembahan Sinopati di Parangkusumo, itu memang Ibu Ratu yang asli? Pertama yang turun melihat itu bukan. Tapi kemudian Kanjeng Ibu yang rawu. Kan Ibu rasain perbedaan tol di sepantai itu. Disuruh lihat dulu. Nah yang lihat pertama itu, baru nanti Ibu keluar. Itu Ibu, benar. Oke, oke, oke. Nah ini nih, lanjut nih. Roh Raja Mataram yang menjadi istri Ibu Ratu apakah masih tertahan di Kraton Kidul? Oh beda. Tidak dia. Kalau roh-roh Raja Mataram, karena dia ini, kan ini sebenarnya mengikuti tradisi dari Nabi Suleiman. Nabi Suleiman itu istri jinnya kan banyak sekali. Dan Nabi Suleiman pun kan berkenan. Gusti Allah sayang sama dia. Nggak ada lagi manusia yang lebih kaya daripada dia. Jadi Raja Mataram itu seperti itu. Tapi kan dia tidak seperti itu. Jadi misalnya mereka itu panah togomo. Jadi memang agama itu dulu mereka yang ngatur untuk sistem agama itu. Jadi mereka tidak. Mereka tetap di penantiang. Kecuali beberapa raja yang, biasanya raja itu ada, arwahnya itu tetap ada di atas. Karena ada lebih khusus gitu. Nah untuk mereka itu ada perbedaan gitu sedikit gitu. Tapi menurut Kanjeng Budi sendiri, apakah memang setiap orang itu bisa dibuka mata batinnya dan dia bisa menyaksikan makhluk gaib? Sebenarnya mata batin manusia itu tidak tertutup. Dari lahir sampai nanti kematian. Yang menutup itu sebenarnya dengan adanya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu logika itu menguat. Jadi di saat perasaan menurun, mata batin tidak akan bisa. Ya seperti itu. Sebenarnya mata batin tidak tertutup ya. Jadi mata batin itu terbuka. Makanya di saat kematian dia bisa ngelihat lagi. Di saat kecil dia ngelihat. Seperti itu. Itu cuma istilah aja. Orang-orang istilah pakai buka mata batin. Sebenarnya dia ngasih pengertian baru. Menambahkan dengan ini, supaya keyakinan dia naik. Lalu dinaikannya perasaan mereka bisa terbuka kembali. Oke. Seperti itu. Oke Kanjeng. Dimana penghuni laut selatan ketika belanja kebutuhan sehari-hari? Karena katanya makanannya kan sama dengan manusia kan? Gini, makanan yang sama dengan manusia itu kemakanan kalau dihidangkan ke kita. Ya mereka enggak makan gitu. Tapi mereka tuh bisa makan dari wanginya bunga, wanginya dupa. Seperti itu makannya. Dupa ya makannya? Jadi gini. Awalnya tradisi ini kan dimulai dengan awalnya zaman dahulu. Sebelum agama-agama mulai. Di saat masyarakat zaman dahulu. Ngobili korban bakaran. Dibakar untuk kepada Tuhan. Itu kan bukan korban bakarannya yang Tuhan ambil. Tapi asapnya naik. Enggak layak enggak kepada Tuhan. Makanya sampai sekarang ada tradisi kalau bakar dupa. Lurus enggak dupanya? Nanti begitu lurus. Wah terkabul. Gitu. Padahal angin enggak ada. Ada anginnya belok-belok juga tuh. Ini ada pertanyaan menarik nih. Mungkin dia terinspirasi dari obrolan antara MHNun Najib dan Gus Dur mungkin ya. Waktu itu Gus Dur bilang tenang aja Kak. Nyiroro Kidul wis tak jilpapi gitu kan ya. Apa benar Ibu Ratu Kidul sudah jadi muslim dan pakai jilbab gitu? Gimana itu kan? Penjelasannya gimana tuh? Kalau kayak guru saya itu memang melihatnya seperti itu. Jadi karena guru saya lah terbakar kan dari agama Islam. Oh gitu ya. Berarti enggak salah juga. Enggak salah. Kanjeng Ratu Kidul ternyata pakai jilbab sekarang gitu ya. Makanya kan. Sebenarnya enggak pakai cadar gitu ya. Karena kalau cadar pasti enggak dipakai. Karena kan sana enggak ada gurnya. Oh iya. Kan cadar itu untuk nahan debu dari itu. Pasir gurun. Oh iya. Itu tradisi itu. Sebenarnya tradisi dari Arab. Tradisi. Untuk nahan cadar itu. Kalau orang pernah naik haji pasti tahu. Pentingnya cadar di sana ya. Kalau di Indonesia kan cadar kadang-kadang kan memang kepakai ya gitu. Tapi kalau di sana tuh memang untuk mengalangi. Kalau ada badai gurun dan lain-lain itu penting sekali. Itu bernafas. Masa di Jawa tandur pakai cadar kan enggak? Itu jadinya bingung juga saya. Saat meditasi ini ada pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Saat meditasi di pemandian Jolotundo. Melihat kereta kencana warna kuning emas dan tumpukan emas batangan. Menurut Kibudi gimana? Memang banyak tuh yang ngelihat di sana. Saya juga udah beberapa kali orang bilang itu. Memang seperti itu ya memang terjadi. Karena sahabat saya juga ngalamin seperti itu di sana. Iya. Sebagai apa tuh namanya pelaku ajaran-ajaran kapitayan Jawa gitu ya. Kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur gitu. Terkadang di berbagai macam tempat tradisi-tradisi yang berkaitan dengan leluhur itu mulai ditinggalkan. Tetapi ada konsekuensi logisnya. Ada dampak negatifnya gitu. Even itu adalah penyakit atau kemudian panen yang berkurang dan seterusnya sumber yang berkurang. Berkurang nah itu tuh beneran-beneran berdampak menurut Kibudi. Berdampak sekali itu. Jadi begitu masyarakat mulai meninggalkan tradisi setempatnya. Biasanya mulai di sana tuh udah gak bisa nanam padi lagi. Tanam mulai tidak subur lagi. Memang itu banyak kejadian seperti itu Pak. Terus ada yang daerah dulu tenang tenteram begitu tidak terjadi gitu. Akhirnya daerah tuh mulai berubah. Banyaknya maling, banyaknya kejadian. Ternak yang mati. Cuma orang zaman sekarang gak terlalu peduli. Dia kalau udah kayak gitu dia pindah daerah. Itu yang jadi masalah sekarang itu. Saya banyak ngalamin kok ada beberapa di Gunung Kidul. Saya harus datang ke tempat desa itu. Berdoa kepada penjaga desa itu. Saya tanya dia bilang. Kami tuh gak ada lagi yang ngasih kami sesaji katanya. Makanya kami keluar dari tempat kami. Akhirnya mengganggu ke sekitarnya gitu. Jadi ya saya juga bingung gitu. Kalau orang mbah-mbah zaman dulu lakukan itu. Karena untuk menjadi keseimbangan sama alam. Misalnya kalau mau nikahan kita taruh sesuatu di beberapa tempat itu. Itu sebenarnya untuk jaga keseimbangan alam itu. Jadi ya seperti di Bali. Coba pernah lihat di Bali. Ada yang tanangnya di bawah. Untuk apa. Misalnya ada goib di rumahnya. Mereka gak. Wah tangkep. Masuk sisa. Tapi tidak. Di Bali tuh. Yowis kamu disini boleh. Ini makanannya. Tapi ini hidupnya ada saya juga. Jadi keseimbangan bersama. Dan jarang disana tuh terjadi gitu. Hal yang lain. Kalau disini kan. Orang ini rumahnya dia. Dia disana. Kita beli tanahnya. Kita bangun. Kita panggil lagi dukung. Kita usir dia. Ya wajar aja lah. Bulldozernya mati. Wajar aja. Apa gitu. Karena ya. Bagaimana. Bukannya baik-baik datang. Tinggal sama-sama kan bisa. Gitu. Maksudnya. Ya seperti itu. Gak mengganggu kok. Goib ada di tempat kita. Kita ini tidak mengganggu. Tidak nyentuh kok. Gitu nya. Cuma kadang-kadang kita aja cari perkara. Mau bersihin tempat itu. Padahal. Justru pengalaman saya dulu. Saya kan dulu. Masih berpindah-pindah ngontrak. Di dalam kan tau sendiri. Saya gak ada gaji tertentu. Dapatnya cuma dikasih orang. Begitu. Saya mau bayar kontrakan. Saya tembong. Gak ipen di rumah. Eh kumpul semua. Kumpul semua. Ini tinggal sama-sama. Buk. So saya yang hanya bayar kontraan. Buk. Kalian tuh keliling cari. Untuk bayar kontraan sama-sama. Eh besoknya tamu datang. Katanya didatengin mimpi apa gitu. Eh itu mereka. Senyata kerjanya. Biar nyawur sama-sama. Saya dari dulu ya kayak gitu. Sampai sekarang tinggal di pertapaan. Seperti itu. Kancing buji. Kalau melakukan ritual khusus gitu. Pengen menghadap ibu ratu. Pake media apa sih? Ada banyak teman-teman yang penasaran. Maksudnya media. Media ya bunga apa. Oh. Kalau untuk ibu. Seperti kayak samping yang lalu. Itu telon suci. Paling sakral. Jadi mawar putih. Melati putih. Sama kantir putih. Tapi cara masaknya tuh. Biasanya kita pake tambir. Jadi inget ya. Kalau. Ngebawa sesaji tuh. Ya. Bawa istilahnya. Kira-kira gitu. Kadang banyak orang kan bungkusnya. Main bungkus itu aja. Itu udah dipijek juga. Udah apa gitu loh. Ya enggak kayak gitu juga gitu. Maksudnya. Kalau saya. Saya bikin tambir. Saya hiasin. Lalu saya susun. Jadi kalau untuk keselatan tuh. Disusun dulu. Melatihnya paling bawah. Eh apa. Mawar paling bawah. Melatih tingkat dua. Baru kantil. Itu kantil tuh melambangkan. Apa yang kita mau. Keinginan kita. Jadi taruh di paling atas. Tujuh. Sembilan. Atau tiga atau berapa. Taruh. Nah itulah sesaji yang utama. Untuk masuk ke selatan. Namanya telon suci. Oh telon suci. Baik. Dua pertanyaan terakhir. Mungkin setelah ini break. Iya. Nanti biar. Oh iya. Kalau tanggapan kanjeng budi sendiri gitu ya. Tirakat yang paling berat itu adalah tirakat punya hati yang baik. Gimana? Oh benar. Itu yang sangat sulit. Jadi manusia ini. Kalau utah punya hati yang baik itu memang sulit itu. Karena kan orang yang punya hati yang baik itu berarti kan. Dia sudah gak punya rasa memiliki lagi. Kalau tetap masih ada masa merikiki. Gimana ya? Gak bisa hatinya baik. Jadi orang yang hatinya baik pasti gak merasa memiliki. Jadi dia hidup ini ya. Hanya hidup menjalani kehidupan ini. Itu sulit memang. Saya aja belajar kok. Jadi tirakat yang paling berat itu bukan puasa. Bukan. Bukan melek. Bukan. Tapi punya hati yang baik ya. Saya aja masih belajar kok. Kadang-kadang gimana ya. Gak bisa. Tapi ya belajar gitu. Yang penting kalau kita mau belajar tentang hati yang baik. Kalau kita salah. Ya kita minta maaf. Habitulah kita mulai lagi. Kadang-kadang yang sulit tuh. Memohon maaf. Itu sulit bener. Iya bener-bener. Gengsi gitu. Nah padahal itu kan hanya bagian kecil dari hati yang baik gitu. Jadi tirakatnya bener. Itu seumur hidup ngelakuinnya. Nah bagaimana kanjeng budi bisa memberikan nasihat agar kita bener-bener bisa menyadarkan teman-teman kita yang begitu benci dengan orang yang tidak seagama gitu. Padahal ya kalau kita bisa masuk lebih dalam bahwa seluruh tubuh kita ini materi-materinya tersusun dari dulu kan bisa jadi nih salah satu bagian dari orang yang dulu agamanya Konghucu, Nasrani, Buddha, Hindu gitu. Iya gak kira-kira. Jadi sahabat dengan adanya banyak agama ini sebenarnya itu kan hanya keberagaman aja seperti kita sukanya pakai jeans atau pakai baju kaos. Jadi saya kalau memang kadang-kadang memang susah ya om karena tingkat pengetahuan agama itu harus mulai dari dasar dulu memang. Jadi dasar itu sulit kita ngomong. Kalau kita ngomong seperti ini nanti orang dasarnya masih marah. Jadi intinya gini semua ini memang awalnya dari Gusti Allah semua jadi cahaya itu tadi. Jadi adanya agama ini karena adanya macam-macam kelompok manusia ada yang orang suku-suku yang berbeda itu munculnya agama-agama. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menempatkan agama ini untuk milik pribadi kita sendiri tidak akan terjadi masalah. Jadi ingat ya agama itu adalah milikmu pribadi bukan untuk kamu liatin keluar. Jadi agama itu ya untuk kamu sendiri. Yang tahu kamu diterima gak ya kan kamu sama Tuhanmu gitu. Jadi istilahnya semua agama sekarang ini karena orang itu gak ngerti milik pribadi makanya kok gini. Kalau kita semakin dekat sama yang kita sembah itu kita akan mengikuti impartasi dari sifatnya dia. Sifatnya sang pencipta tadi. Jadi bukannya tambah lebih gimana gitu tapi jadi istilahnya saya pikir sudahlah istilahnya. Kita tenangin diri kita kita lakukan apa yang kita yakini dengan baik itu pasti kita akan bisa menerima orang lain. Oke oke. Seperti itu. Baik baik. Pak Dodi berik dulu. Berik dulu ya oke. Oke. Sub indo by broth3rmax